Intro Tuhan muda Kalo Tuhan muda liat aku disini Dia bakal marah gak ya Ah Tapi gapapalah Ingat aja kata Bijumi Kalo dia marah Pasti gak akan lebih dari 30 detik Intro Jadi udah pesen belum? Aku kalo pesennya harus nunggu kamu Jadi kita pesen ya barengan Tuhan muda so sweet banget sih Saya seneng banget Tuhan muda masih bisa nyempetin Buat ketemu sama saya Walaupun Tuhan muda lagi sibuk Sesibuk-sibuknya saya Sebisa mungkin saya akan luangkan waktu Untuk ketemu sama kamu Sarah Tuhan muda bisa aja Tuhan muda Sarah Tuhan muda Sih Eh Kinan, belanjanya udah selesai, rotenya mana? Udah abis, langsung pulang aja yuk. Eh Kinan, mau aku antar ke tempat yang lain? Gak usah, udah langsung pulang aja. Eh Kinan, Kinan. Kamu baik-baik aja kan? Maaf banget ya Fit. Aku gak tau nih kenapa tiba-tiba aku jadi sakit kepala. Tolong lanterin aku pulang aja ya. Oke, ayo. Kau mau pesen apa? Tadi aku udah liat. Ayo dah mau pesen. Eh Mbak. Ini bisa saya bantu Tuan Muda? Saya mau cheesecake. Kamu? Aku cheesecake juga deh. Sama saya mau black coffee ya? Samain aja Mbak. Ditubuh sebentar ya Tuan Muda. Aku harus gimana lagi ya? Marisa udah ngusir aku. Si Kesa penipu. Si Kesa penipu. Tuan Muda. Hmm? Saya boleh nanya sesuatu gak? Apa? Sebenernya tuh perasaan Tuan Muda gimana sih ke saya? Saya orang yang bukan yang gampang berubah perasaan. Dari awal saya sudah pernah bilang. Saya udah cinta sama kamu. Dan perasaan itu tetap ada sampai sekarang Sarah. Terus? Hubungan kita gimana sekarang? Ya tergantung kamu maunya gimana. Kalaupun udah ungkapin perasaan aku. Dari dulu memang aku pengen menikahnya sama kamu. Tapi kan sayang waktu itu belum terjadi. Tapi kan ada kakinan. Itu soal gampang. Waktu itu seharusnya kan aku menikah sama kamu Sarah. Aku menikah dengan Kinanti. Itu hanya terpaksa. Sekarang kembali lagi ke kamu. Kamu kan udah punya Bastian. Kalau kamu udah bercerai dari Bastian. Semua keadaannya pasti akan jadi lebih mudah. Aku pasti akan bisa menikahi kamu langsung. Ya. Pastinya aku akan tinggalin Bastian demi kamu Abimana. Swimmingku. Abang mana swimming. Kan abang atit juga. Lihat nih. Muka abang. Berantakan. Duh dong. Lu mau dari dulu muka lu udah ancur. Udah antepin baik. Udah cepet. Udah tuh sama aja. Biar baik. Aduh. 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 Loh. Non. Pasatpam. Pasatpam kenapa itu mukanya kok sampai babak pelur gitu. Itu non. Dipukulin emang maling. Ada apa? Maling? Ya mas David. Satu jam lalu ada maling di sini. Soalnya dia nyamar jadi servis AC. Terus yang lain gimana Bi? Oma gimana? Gak apa-apa? Enggak. Gak apa-apa. Oma. Mas David. Mas. Oma. Ti. Oma. Oma tadi bijumi bilang katanya ada maling masuk ke rumah. Oma gak kenapa-napa? Oma gak dia papain sama malingnya? Ya Oma bersyukur. Oma baik-baik aja. Ya gak ada yang luka-luka semua di rumah ini baik-baik aja ti. Lalu ada barang-barangnya hilang nyonya? Alhamdulillah Fit. Oma sudah ngecek ke seluruh rumah ini gak ada yang hilang. Oma tadi juga sudah ngecek kamarnya tuan muda. Tempat dimana Oma membergoki malingnya. Kalau gitu Kinan mau ke kamar dulu ya Oma? Iya. Fit. Iya. Ah permisi Oma. Saya mau cek rekaman CCTV dulu ya. Iya. Permisi. Tidak. 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 sub indo by broth3rmax